Terungkap fakta baru, Ibu Nda Norma dipaksa dekati suami anaknya sendiri demi harta. Intip keseruan temukangen Ayu Ting Ting dengan Zez Kia Goti. Sopi dari panggilan job Ucok Baba jualan Lato-Lato. Terima kasih telah menonton! Pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan antara RZ dengan mantan ibu mertuanya R.A. hingga ramai dan viral di Santero jaga tanah air, kini memasuki babak baru. Setelah ibu kandung Norma Risma, R.A. menjalani pemeriksaan di Polda, Banten atas laporan mantan menantunya RZ yang juga mantan suami dari Norma Risma beberapa hari lalu itu. Kini buntut dari laporan tersebut, kedua belah pihak yang sebelumnya dikabarkan dekat dan memiliki hubungan terlarang itu kini justru menjadi perseteru. Namun demikian, kendati suasana perseteruan ketiga pihak antara RZ, R.A. dan Norma Risma itu semakin panas di ranah hukum. Namun pihak RZ tetap membuka ruang mediasi dan perdamaian. Pihak RZ tetap mengedepankan perdamaian terhadap R.A. dan Norma, pihak yang telah dilaporkannya itu. Dalam pertemuan yang semula bertujuan untuk melakukan klarifikasi terkait kronologis kejadian yang sebenarnya, namun justru terungkap fakta baru. Dalam selembar surat penyataan yang ditanda tangan di R.A., ibu kandung Norma Risma, ia membuat pengakuan kalau dirinya mendapat ancaman dari mantan suaminya yang juga ayah kandung Norma untuk mendekati RZ, suami Norma, dengan motif untuk mendapatkan harta RZ. Nah, di sini, ya, gambar roji, bahwa fakta yang sebenarnya adalah saya, Rihana, disuruh, ditekan, dan diancam dengan bukti chat WhatsApp kalau tidak menuruti apa kata oleh mantan suami saya, Saudara NS, ya, ini, dan anak kandung saya yang bernama NR, bukti chat masa percakapan antara, ini, ya, ada semua ini, menantu saya akan diseberluaskan ke semua orang. Dan dalam ancaman itu, ini, ada semua ini, nah, disitu ada semua, intinya, bahwa, bahwa fakta hukumnya yang apa yang diucapkan oleh saudara ibu mertuanya ini, dia hanya berpesan kepada saudara NR, ya, memohon, gitu, sampai nangis kemarin, tolong kamu bertobat, saya ini ibu kandung kamu, seperti itu, berpesannya kepada anaknya. Saya ibu kandung kamu, saya yang melahirkan kamu, saya tahu, kamu dari kecil sampai besar, saya yang membesarkan, seperti itu, ya. Jadi, yang hanya diinginkan oleh ibu mertuanya R ini, selaku ibu kandungnya NR, hanya ingin bertobat, kembalilah kepada saya, saya itu ibu kandung kamu, walaupun kamu tidak mengakui bertobat, segera meminta maaf, karena apa, surga itu ada di telapak kaki ibu. Namun begitu, dalam salah satu surat pernyataan tersebut, ibu dan Norma Risma juga memohon kepada pihak RZ untuk tidak menyeret putrinya ke dalam pusaran kasus ini. Lantas benar-benar telah terjadi perselingkuhan antara RZ dengan mantan ibu mertuanya tersebut. Pesan dari ibu mertuanya, tolong saya berpesan anak saya jangan diapapain, seperti itu, sampai nangis dia. Dia sampai nangis, saya ingin anak saya jangan diapapain, itu anak kandung saya, saya yang melahirkan. Saya mertuanya seperti itu, mungkin itu apa ya, mungkin ya sudah takdirnya memang seperti ini, ya kita tutup rapat-rapat lah, mungkin seperti itu. Sampai dia menangis, biar saya mengalah. Diungkap kuasa hukum RZ setelah terjadi penggerebekan di rumah kontrakan yang ditempat di RZ, kemudian telah terjadi perdamaian. Dalam perdamaian tersebut juga disepakati adanya penyerahan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai uang damai yang diserahkan RZ kepada keluarga Norma Risma. Masih menurut kuasa hukum RZ, pihaknya juga akan melaporkan pihak yang pertama kali menggerebek RZ dan R.A. di rumah kontrakan yang telah membuat ramai dan mencemarkan nama baik kliennya. Intinya kita mengklarifikasi, benar nggak sih yang terjadi di kontrakan itu, fakta hukumnya seperti apa gitu loh. Saya ingin tahu gitu loh, itu kan ada disaksikan oleh keluarga semua. Nah ini, bapak ibu kandungnya nih, dia tanda tangan. Ini ada surat pernyataan yang tadi, yang ini dia tanda tangan, di atas matri ini ibu kandungnya, dan disaksikan oleh saksi. Ini saksinya dari keluarganya, terus ini saksinya juga dari keluarga semua. Ya, jadi intinya kita mengklarifikasi apa yang terjadi yang sebenarnya itu seperti apa. 25-25 juta lah, totalan semuanya 50 juta ya. Peristiwa itu sudah sepakat antara keluarga semua lah. Tiba-tiba pada tanggal 17 itu, si saudara NS dan NR ini, NR ini minta uang lagi. Katanya denda, minta 25 juta. Nah, awal mula kesepakatan itu, eh, awal mula terjadinya musyawara itu, antara NR dengan bapak mertuanya itu meminta 100 juta. Itu ditawar, nggak sanggup kalau segitu kan. Akhirnya turun, 25-25, di tanggal 17 itu terjadi permusyawarahan, saudara NR ini meminta uang lagi sejumlah uang 25 juta. Dan bapak mertuanya itu meminta uang sejumlah 25 juta. Nah, itu dibuatkan lakuitansi. Ya, itu dibuatkan lakuitansi sejumlah uang, ya itu, sebesar 50 juta. Makanya kita lagi gali, ada beberapa dugaan tidak pidana, yaitu pemerasaan. Kita lagi gali, bener nggak? Ya, satu. Yang kedua, karena kemarin kontrakannya si saudara R, ya, milik klien kami, waktu itu ada penggerbakan di Dobrak, ya, rencana kami mau melaporkan yang Dobrak itu. Oke. Begitu. Laporannya atas perusahaan? Nah, seperti itu. Seseorang tanpa sejinya masuk ke ruang rumah itu udah nggak perboleh. Seperti pada penayangan sebelumnya, Ibunda Norma Risma, R.A. telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda, Banten atas laporan RZ mantan menantunya. Usai menjalani pemeriksaan, R.A. membantah kabar kedekatannya dengan RZ mantan menantunya. Berkait laporan atau laporan pengaduan saudara RI, pencemaran yang membaik. Di sana dituduhkan, pasal yang dituduhkan, pasal yang dituduhkan, pasal yang dituduhkan, itu pasal undang-undang IT, itu pasalnya 45, ayat 3, undang-undang tahun 2008, dan diperboleh di pasal 27, ayat 3, undang-undang tahun 2016. Jadi tentang IT. Total pertanyaan, satu pertanyaan, hampir memakan waktu, hampir tiga jam. Iya, saya sempat kaget sekali, karena kan saya nggak nyangka-nyangka gitu sama anak saya, kok bisa sekejap ini sampai saya itu sampai diviralin gitu. Tidak, selama ini saya belum pernah komunikasi sampai saat ini. Dia yang menutup komunikasi saya. Selain itu, R.A. juga mengungkapkan perasaannya, begitu mengetahui kabar dugaan perselingkuhan itu menyebar dengan cepat di masyarakat. Pasca kasus tersebut viral, R.A. mengaku tidak pernah lagi bertemu dengan putrinya normal. Kami akan berkonsultasi dengan klaim kami, maka ini bisa dilakukan dengan karyawan atau seperti apa. Karena sampai sekarang, hasil daripada TAP tadi, saya sebagai kuasa itu belum menemukan sesuatu yang di luar sana dipatakan ini itu. Saya katakan sampai detik ini. Iya, saya inginnya, disini saya ingin berdamai dengan anak saya. Belum, saya belum menghubungi siapa-siapa saat itu. Iya, sudah bisa. Semenjak kejadian itu, dua hari saya lakukan pisang. Untuk Ma, kalau memang Ma Nonton gitu, Ma, maafin aku ya, mungkin aku belum bisa bahagiain Ma, belum bisa jadi anak yang baik versinya Ma gitu. Tapi aku juga sebenarnya lagi berproses Ma buat bahagian Ma. Tapi kan ada kejadian kayak gini tuh, bikin aku cukup sakit banget, terpukul gitu. Aku jujur dari hati aku yang paling dalam, aku juga sakit banget pun ketika banyak foto-foto Ma yang di-edit segala macam gitu. Sakit walaupun emang Ma juga kan berbuat kayak gitu nyakitin aku, tapi aku juga sakit pun ngeliat Ma digituin. Makanya kan sampai detik ini, aku belum ada melaporkan apapun gitu. Karena tetap aja, Ma tuh ya tetap sama aku gitu tuh. Selama ini kan Ma juga deket sama aku, temen aku gitu tuh. Aku sayang sebenarnya pun sama Ma gitu. Walaupun ya aku juga belum bisa ngebahagiain, tapi ya aku lagi berproses gitu. Aku cuma bisa berdoa, semoga Ma disana sehat selalu gitu, panjang umur. Sementara itu, setelah kasus dugaan perselingkuhan antara menantu dengan ibu mertua mencuat, kisah merana lainnya diungkap normal yang harus berpisah dengan keluarganya. Salah satunya berpisah dengan adik kandungnya yang sudah meninggal saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Hal itu terungkap saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ashanti. Kalau itu nggak tahu, belum tahu ya bun gitu. Karena tetap aja ya bun, walaupun udah maafin, tapi nggak bisa lupakan sama kejadian itu. Gitu di saat orang-orang tuh kalau ada masalah, cerita sama ibunya kan. Kalau aku kan kayak gini, jadi belum tahu kalau kedepannya itu bakal bisa gimana. Tapi kalau maafin, aku udah maafin. Tapi semenjak kejadian itu, ibu ada nggak ngechat atau minta maaf sama kamu? Minta maaf enggak, tapi ada sih pernah ngechat sekali, cuman aku nggak bisa kasih tahu si chatnya apa. Aku nggak mau tahu isi chatnya, tapi marah atau maaf? Maaf enggak, tapi kayaknya kalau aku bales, kayaknya bakalan berjuang marah sih menurut aku, tapi kayak sindiran gitu loh bun isi chatnya. Kayak ini tuh udah viral, tapi ya begitu deh, tapi lumayan. Yang intinya bukan permintaan maaf kan? Bukan. Cobaan hidup yang dihadapi Norma Risma ternyata mengundang rasa simpati mendalam dari Ashanti. Mendengar cerita yang ada, istri anak Hermansyah itu mengungkapkan pendapatnya terkait cobaan hidup yang dialami Norma. Ashanti pun tak lupa ikut mendoakan agar jalan hidup Norma ke depannya lebih baik dan siap membuka lembaran hidup baru. Udahlah gitu, udah cukup masalah ini itu. Maksudnya kayak ngelaporin apa segala macem, udahlah cukup. Aku udah capek gitu tuh. Kita jalan masing-masing aja. Kan sebelumnya juga aku. Saling memaafkan. Iya, saling memaafkan aja gitu. Kamu ya punya kehidupan kamu sendiri, pasti punya mimpi-mimpi yang lain, yang belum bisa kamu capai gitu kan. Aku juga sama, mau mengejar mimpi aku masing-masing. Kita kejar mimpi kita masing-masing, kita cari kebahagiaan kita masing-masing. Udah stop bikin ini itunya, sampai gaduh, bikin gaduh orang, apa segala macem. Udah stop, karena jujur aku capek. Capek banget bun sama ini. Karena aku pengen membuka lembaran yang baru. Aku pengen fokus sama Bapak, pengen ngebahagiain Bapak, mau ngelanjutin mimpi-mimpi aku, yang tertunda kemarin. Jadi aku minta tolong, udah ya berhenti, stop untuk melaporkan atau apapun itu. Kita buka lembaran baru aja masing-masing gitu. Saling memaafkan, kamu ikhlas dan gak ada dendam, tapi ya udah hidup masing-masing aja gitu ya. Oke Norma, terima kasih ya udah mau hadir di podcast-nya Bunda. Semoga kamu sehat selalu, tetap kuat, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Tetap dekat sama Allah, ingat jalan yang paling terbaik itu adalah ya kita berdoa gitu, kita nangis ke Allah, curhatnya ke Allah, karena gimana pun itu pasti adalah jalan keluar yang terbaik. dan aku yakin pasti dari setiap cobaan kamu yang menurut aku gak wacar ini dan luar biasa ini, pasti kamu akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Amin. The hardest issues on the hardest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di ISA Lab, sajian berita seputar jagad selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiani. Buntut panjang dari kisah cinta antara mertua dengan menantu mulai menemukan titik terang. Belakangan motif pemerasan disebut-sebut sebagai latar belakangnya. Ya, jika bicara soal uang, memang tidak ada habisnya. Jangankan anak dan istri, harga diri pun rela untuk dikorbankan.